Intro Manager bantah rumor Yangyang pacari dan ghosting seorang penggemar Pada nama Gustus, rumor menjadi viral jika Yangyang adalah selebritis kelas A Yang memacari seorang penggemar dan lalu melakukan ghosting setelah berpacaran selama 2 tahun Rumor ini bermula dari sebuah strip komik yang viral ditulis oleh akun marketing Bernama Gadis Pemakan Melon, Sang Siohan Melon adalah bahasa slang, mandarin untuk sebuah gosip Dalam strip komik itu, Sang Siohan menjelaskan sebuah cerita Yang menurut pengakuannya diterima dari seorang netizen Sang netizen mengaku memiliki hubungan dengan seorang selebritis yang populer Nama netizen itu adalah Xiao Wei Dia adalah penggemar selebritis ini pada tahun 2017 Mereka tahu satu sama lain karena dia sering memotret sang selebritis Xiao Wei berkata jika selebritis pria ini diketahuan menjalin hubungan asmara Dengan selebritis wanita yang kaya raya pada awal tahun 2019 Aktor budaya itu sangat kecewa dengan tim selebritis wanita yang kaya itu Karena secara sengaja merilis foto-foto mereka dan membongkar hubungan mereka Dia putus dengan wanita itu karena dia merasa terlalu merepotkan berpacaran dengan seorang selebritis wanita Dia mulai berpacaran dengan Xiao Wei dan setelah dua tahun bersama Dia mempercayai wanita itu Pada Maret tahun 2019 Sang penggemar ini terbang ke Dubai di mana sang selebritis pria itu syuting Sang penggemar mengaku menghabiskan uang senilai 60 ribu yuan atau sekitar 133 juta rupiah Untuk tiket perjalanan ke Dubai hanya untuk bertemu dengan selebritis pria itu Dia juga menghabiskan puluhan ribu yuan dalam wujud hadiah untuk sang selebritis Hadiah-hadiah itu kerap diposting sang selebritis di Weibo Xiao Wei mengaku dia datang dari keluarga yang kaya Jadi tidak ada yang mencurigai kebiasaan belanjanya Pada September tahun 2019 Xiao Wei dan sang selebritis pria pergi ke Sing Suang Bana untuk berkencan Mereka juga dikatakan berfoto selfie berkali-kali Selebritis pria itu mengelar perayaan ulang tahun dengan penggemar Dan memainkan sebuah laku dengan piano yang benar-benar disukai oleh Xiao Wei Wanita itu mengaku dia biasanya menolong sang selebritis pria dalam beberapa hal Xiao Wei menunjukkan sebuah foto dirinya dan sang selebritis pria duduk bersama di penerbangan kelas pertama Dan sebuah percakapan WeChat kepada sang Xiaohan Xiao Wei membiarkan sang Xiaohan mendengarkan satu dari beberapa voice note Dimana selebritis pria itu mengingatkan dia untuk pulak dan meminum bil KB setelah mereka selesai dengan bisnisnya Sang Xiaohan bertanya kenapa dia begitu bodoh Dia menjawab Saya benar-benar menyukainya Pada Juli 2021 sang selebritis pria berhenti menghubungi Xiao Wei Sang Xiaohan bertanya kenapa selebritis pria itu berhenti menghubunginya Xiao Wei menjawab Dia mungkin bosan dengan saya Setelah komik itu menjadi viral Banyak orang berspekulasi jika selebritis yang dimaksud adalah yang-yang Berdasarkan beberapa petunjuk Misalnya, selebritis pria itu dan selebritis wanita yang kaya Keperkok berpacaran pada awal tahun 2019 Yang-yang dan Brigitte Xiaohan dikabarkan berpacaran pada hari Valentine tahun 2019 Saat itu keduanya diduka ke perkok bersama di London Brigitte Xiaohan juga dikatakan dari keluarga yang kaya Namun kedua belah pihak membatah rumor itu Rumor yang sama muncul lagi pada Mei 2019 Saat seorang netizen berkata dia melihat yang-yang dan Brigitte Xiaohan Berkandingan tangan saat belanja di sebuah supermarket Kedua belah pihak tidak menanggapi rumor ini Yang-yang juga syuting di Dubai untuk film Van Gogh pada Maret 2019 Para penggemar dengan cepat membatah rumor ini Mereka berkata Yang-yang bermain piano pada Pesta Ulang Tahun dengan para penggemar pada tahun 2018 Dia tidak menggelar acara pada tahun 2019 Ataupun pada tahun 2020 Mereka juga menyatakan tidak pernah ada foto Yang-yang dan Brigitte Xiaohan bersama yang beredar Seorang penggemar membagikan sebuah foto di bawah postingan Zhang Xiaohan Foto itu adalah foto yang diduga sebagai foto Yang-yang dan Xiaoxin Berkandingan tangan di supermarket Sang penggemar pun menulis Bagaimana fotoku yang diperoleh dari temanku bocor Ini bukanlah Yang-yang Beberapa jam kemudian Manager Yang-yang, Jia Shikai Membantah rumor ini Dia berkata Baru turun dari pesawat dan tiba di perusahaan Selesai membaca rumor tidak berdasar Ini dengan gaya berita Dengan tidak menyebut nama untuk berbicara omong kosong Dan mencemarkan nama baik Saya sudah mempercayakan hal ini pada pengacara Untuk mengumpulkan sejumlah bukti Yang mau dan para penonton Bisa dengan tamai menonton acara ini berlangsung So jadi bagaimana guys menurut pendapat kalian Apakah pria yang dimaksud itu adalah Yang-Yang? Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya